Sampurasun Mugia Rahayu Sadyana Ritual Tumbalan Gunung Batu Tradisi budaya ritual Tumbalan Gunung Batu merupakan ritus dan perayaan-perayaan. Tumbalan ini digelar oleh masyarakat Kampung Buni Asih, Desa Langansari, Kejamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Sampurasun, Singkuring Asma Bung Sukma, di tim Rorokan Sadulur Raksa Bumi Gunung Batu. Singkuring menggelar kegiatan Tumbalan atau napi nadar di Gunung Batu. Lemur Singkuring, kawasan Gunung Batu, Sabudera Nana, ayah garis patahan Sesar Lembang. Memahui jantan kasan tukang Singkuring bergerak kalau mengajagi tatanan alam di sekitar kawasan Gunung Batu. Ini seorang yang ingat, seperti maku bumi, menarik di Kampung Kurma, keacan ada deteksi gempa dini atau napi, alat-alat canggih, seperti zaman ini, yang salah sebesar, ditarik ke sana, seperti itu dengan cara Tumbalan. Kalau saya, Simkuring, Rundayan K7, di Juru Kunci Gunung Batu. Untuk tradisi Tumbalan atau napi nadar di Gunung Batu, seharusnya ia tanggawaler dinasti Simkuring, seharusnya dinasti Kuncien. Anu didugi kem, tipun uyud, aki, malihanka, dijangawarengkene. Secara folklor, turun-temurun, hanya tradisi lisan. Tradisi lisan, anu tajan tertekstualkan, anu ke Simkuring, dirawat, dirumat, seharusnya penerus generasi dinasti. Tradisi lisan yang berlaku di masyarakat, bahwa Tumbalan ini, ungkapan rasa syukur, atau ruatan untuk tolak bala. Keutamaan ritual ini, menurut tuturan lisan Abah Ujang, adalah amanat yang dalam Mangkunagara, bahwa gunung batu ini harus dijaga, jangan sampai dirusak. Maka, setiap bulan rewah, diadakan Tumbalan Mehide. Atas nami, Juru Kunci Gunung Batu, menangkut sarang alam, jadi gunung batu, atau titiknya sasaran lembang. Dia juga ke Gunung Manglayang, Gunung Kasur, Pugit Tonggul, sarang ke Gunung Putri, juga ke Gunung Aguan Perahu, Gunung Burangrang, juga ke Situ Cimahi, ya titiknya sasaran lembang. Anu menangkut tawaknya, ya sarang alam. Kayaknya sasaran ketiwa, ya nadar, atau naat Tumbalan, Tumbalan teh secara tradisi, ilahar adat budaya, sesuatu ke Pungkur, ya paku, kango pamage, gunung batu, ata napi kango kasal ametan, warga, umumnya kango pribadi, umumnya kango warga, ya urangisada enak. Nga jaga gempa teh, jadi, paku na teh ku Tumbalan. Anu mangrupi, ya ku, me, dipotong, pengen ten anur jadi Tumbalan, dan nama, pengen ten, mastakana, kulit na, sarang suku 6. Tahap paketan gitu, api atas nami juru kunci, atas api kuncian, mengaturkan mangrupi menuhun. Jika memahami tradisi lisan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mengapa gunung batu tersebut, harus dijaga? Ternyata, gunung batu ini, daerah sesar lembang, atau patahan lembang. Sudah sedang mengkaji, melihat fenomena, dan diduga, ini bagian, cekmen patahan lembang, di mana patahan lembang, ada 6 atau 7, menurut Pak Mudrik, dari Pirinduga, di mana kami sekarang, ini melihat fenomena, daripada, gunung batu ini, di umuran satu baga anandesit, yang sudah terdekar, Nah ini kami mengkaji, jauh mana, area di sini, kalau adanya gempa, apakah mengalami, pergerakan atau tidak, nah ini kami masih meninjau, meneliti, apakah rumpuan-rumpuan ini, kalau ada gunung, jangan gempa larinya ke mana, nah itu, kita lihat bentuk-bentuk modelnya, nanti, bahasal kajian ini. Nanti, dari kajian ini, insya Allah, nanti kita informasikan juga, ke publik, yang akan kita sampaikan. Mungkin itu gambaran umum, yang bisa sampaikan, bahwa, faktanya, di, kesak rembang ini, di segmen, gunung batu, ditemukan, suatu, jejak, kalau ada gempa, akan terjadi, suatu, keruntungan juga. Mungkin itu, cara. Dengan demikian, bahwa hubungan, antara tradisi lisan, dengan riset, ilmu pengetahuan, ada keterkaitan, dalam hal penanganan, mitigasi gempa, di sekitar lembang, di mana, ritual masuk, ranah kajian ilmu budaya, sedangkan, bebatuan, termasuk, kepada ranah riset, ilmu geologi. Oleh karena itu, sesuai dengan, undang-undang nomor 5, tahun 2017, tentang, pemajuan kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kabupaten Bandung Barat, akan mengusulkan, tumbalan, gunung batu ini, menjadi, warisan budaya, tak pernah Indonesia, Kabupaten Bandung Barat. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya, Ripa Tama, Kepala Dinas Pariwisata, Kabupaten Bandung Barat, mengucapkan, selamat, kepada warga, Desa Langansari, khususnya, di, Bunisari, karena telah, melaksanakan, kegiatan, terkait, tumbalan, di, gunung batu. Hal ini, merupakan, salah satu, tradisi, yang ada di, Kabupaten Bandung Barat, yang wajib kita lestarikan. Tentu saja, pemerintah, Kabupaten Bandung Barat, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Bandung Barat, mendukung, terhadap, pelestarian, budaya-budaya yang ada di masyarakat, utama, kegiatan-kegiatan, yang berkaitan, tradisi, maupun ritual yang ada di masyarakat. Harus kita tetap lestarikan, untuk menjaga, pelestarian, pelaksanaan, atau budaya yang ada di, Kabupaten Bandung Barat, sebagai warisan, budaya tak benda, yang ada di, Kabupaten Bandung Barat. Salam Budaya. Selanjutnya, kita saksikan ritual tumbalan Gunung Batu. Pada jam 8, masyarakat berkumpul di rumah Puncen Abah Pujang, untuk melaksanakan upacara. yang diawali dengan ngalenggeh lisung, itu memukul lisung bersama-sama masyarakat. Tujuannya, untuk mengumpulkan orang-orang, agar segera berkumpul. Setelah masyarakat berkumpul, diadakanlah tradisi, ngaguyang, dan mucuk embe, yaitu, prosesi memandikan embe, serta diberi kain penutup leher, dan badannya, sehingga, embe tersebut, diberi aksesoris, sesuai dengan aturan leluhur. Kemudian, dilanjutkan ngarak embe, yaitu, membawa embe, dari rumah Kuncen, menuju Gunung Batu. Setelah masyarakat berkumpul, di Gunung Batu, sesajen dipersiapkan, seperti nasi tumpeng, air kopi pahit, kopi manis, hampangan, rujaken, serta bumbu-bumbu dapur, dan sebagainya. Setelah upacara kumpit, dilakukan upacara serah terima embe, dari aparat pemerintah, kepada Kuncen Abah Ujang, selaku juru kunci Gunung Batu. Jika semuanya sudah terlihat lengkap, maka, diadakanlah tawasu oleh Kuncen Gunung Batu, Abah Ujang, yang dilanjutkan, dengan memotong kambing hitam, oleh Abah Setak, juru pencit, di lubang yang telah memakai, alas kain putih, atau boeh larang. Dan setelah dipotong oleh juru pencit, embe tersebut dikuliti, untuk diambil kepala, kaki depan, kaki belakang, serta kulitnya. Semua dikumpulkan. Setelah lengkap, kepala, kaki, dan kulitnya, diiringi lagu hidung. Terima kasih telah menonton! Sesampainya di lubang, pengotongan embe tadi, lalu semua sesajen, dikuburkan, dan di atas kuburan sesajen ini, ditanam pohon cawumanggala, atau pohon pincanganganggala, jawer kotok, telur, dan wagan, yang tersimpan di atasnya, kula merah. Akhir dari kegiatan ini, dilakukan doa, dan makan nasi tumpeng, seluruh peserta, dalam pupacara tersebut. Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.